Pada hari minggu tahun 1970, fotografer John Glib datang ke bandara Kingsport yang ada di Sydney. John memang selalu ke bandara pada hari minggunya dan selalu memotret berbagai pesawat yang ada di sana. Namun ketika John memotret pesawat dan mengecek hasilnya, terdapat sesuatu yang aneh tertangkap di kameranya. Bisa kita lihat bahwa di gambar yang diambil John terdapat kejanggalan yang mengerikan. Dan diketahui, orang yang terjatuh di pesawat itu adalah seorang laki-laki berusia 14 tahun bernama Kate Subsufford. Pada hari yang sama, Kate penyelinap dan bersembunyi di sana selama beberapa waktu di bagian roda pesawat. Ketika roda pendaratan perlu ditarik kembali setelah lepas landas. Alhasil, remaja itu jatuh dari ketigian 60 meter. Alasan remaja ini memutuskan kabur dari rumah, karena orang tuanya berencana untuk mengirimnya ke sekolah katolik. Kate pergi tanpa peduli tujuannya akan kemana. Namun sayangnya tujuannya ini benar-benar fatal. Dan hal yang lebih mengejutkan orang-orang yang ada di madara Sydney hari itu, menjadi saksi ketika bocah itu jatuh. Hingga tubuhnya membentur aspal membuatnya tewas seketika.